Pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, public space, fasilitas pendidikan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tuban di bawah kepemimpinan Aditya Halindra. Berbagai upaya tersebut merupakan langkah yang diambil oleh Mas Lindra untuk mewujudkan Tuban yang nyaman tinggal bagi seluruh warga Tuban. Tak kalah membanggakan capaian reformasi birokrasi dan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik juga turut meningkat tajam di Tuban. Bapeda Litbang Pemkap Tuban, Dr. Anus Joko Sarwono mengatakan banyak peningkatan capaian yang patut disyukuri selama 3 tahun terakhir. Mas Lindra tidak hanya sekedar membangun infrastruktur, tapi beliau berharap setiap pembangunan yang dilakukan berdampak positif bagi masyarakat. Seperti pembangunan jalan diharapkan semakin menguatkan konektivitas antar wilayah, sehingga mobilitas masyarakat semakin mudah. Pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU bisa memunculkan rasa aman saat berkendara, sehingga aktivitas malam hari seperti berjualan bisa lancar. Joko menuturkan pembangunan Fasum sejak 3 tahun terakhir juga jadi komitmen pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Sesuai pesan Mas Lindra yang berharap masyarakat Tuban bisa berpikir lebih terbuka dan lebih luas layaknya fasilitas umum yang dibangun tersebut. Mantan PLT Kadis Dik Tuban itu yakin ada banyak multiplier efek dari setiap pembangunan dan revitalisasi fasilitas publik yang dilakukan Aditya Halindra. Apalagi Mas Lindra tidak hanya membangun, namun juga rutin menggelar event berkala, sehingga manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak sambungnya lagi. 3 tahun bukanlah waktu yang lama untuk membuat perubahan, tapi di tangan Aditya Halindra dalam waktu singkat orang menyadari Tuban sudah berubah. Bagai figur muda, Aditya Halindra terbukti mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif, atraktif, dan kreatif.